Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan anda merasa ketika harta benda anda bertambah. Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh korun pun hartanya berlimpah. Diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya. Yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat. Sampai anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia. Anda menggenggam kebahagiaan? Belum tentu. Bukankah Fir'aun? Bukankah Namrud? Bukankah yang setipe dengan mereka semua? Pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan. Kebahagiaan yang sejati. Esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang haba mendapatkan syafaat. 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 Yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan anda merasa ketika harta benda anda bertambah. Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh korun pun hartanya berlimpah.